Musik Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Haji Abdul Razak menggelar silaturahmi dengan masyarakat kota Palangkaraya. Haji Abdul Razak mengatakan silaturahmi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itu dia sampaikan kepada sejumlah masyarakat saat menggelar silaturahmi di halaman kantor DPD Golkar Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan bahwa tidak lama lagi masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. Dia berpesan kepada masyarakat Kalimantan Tengah khususnya agar dapat bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif sehingga Pilkada nantinya akan menjadi momentum penting dalam pemilihan pemimpin yang akan membawa perubahan lebih baik lagi. Kepala Daerah Baik Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah dan Kota Palang, Belahia. Nah harapan kita nanti ya mudah-mudahan. Jadi saya tidak terlalu berbicara dari halaman Pantai Golkar dan harus begini-begini, tidak. Tapi harapan kita dan kita mendapatkan ada pelaksanaan. Kegiatan tahun politik 20-2004 dalam pemilihan Kepala Daerah Indonesia berjalan aman, terdip, dan lancar di seluruh Indonesia termasuk khususnya di Kalimantan Tengah. Dan harapan kita terpilih pemimpin-pemimpin baik yang benar-benar, wakil-benar, baik yang bupati, wakil-bupati maupun wali kota dan wali kota berpilih pemimpin dan bisa membawa arah kemajuan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tim Liputan Sampi TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!